Saya Pesar Dianto dari Pergiadjurnal.com Saya akan sharing list jurnal trend discover bidang linguistik, ELT, dan culture Ini terdapat 22 list bidang linguistik, ELT, dan budaya Nah kita lihat disini ada jurnal-jurnal yang gratis Ada yang 150 dolar, 300 dolar, bahkan ada yang 2.500 dolar Nah untuk Q1 dan Q2, ada jurnal-jurnal Indonesia yang di Q1 dan Q2 Ini prosesnya bisa satu tahun sampai satu setah tahun terbit Dari summit sampai publish Maka dari itu ada dua hal yang ingin saya sampaikan Yang pertama, kalau jurnal-jurnal yang gratis Yang baik di Malaysia maupun di Indonesia Ini biasanya ada yang gratis, ada yang berbajet rendah Ada yang 150 USD, ada yang 300 USD Ya misalnya bertahun nikah ini, 300 USD Kuartil 3 Ini pengisian Q1, 152 dolar Nah apalagi gratis, wacana, UI, dan sebagainya Ini prosesnya satu sampai satu setahun setahun Sedangkan jurnal-jurnal yang berbayar Misalnya yang nomor Yang nomor 17 ini Research Journal Advanced Humanities Kemudian ada lagi jurnal Kongren Art Humanities Seribu Sampai dua belas juta World Journal of English Language Jurnal Q2 itu seribu dolar Ini prosesnya hanya tiga sampai empat belas Jadi ada dua hal Kalau mau gratis itu lama prosesnya Kalau mau cepat itu berbayar minimal seribu dolar Seribu dolar itu yang Yang ini Yang World Journal of English Language WJEL ini Seribu dolar Jadi atau yang Kongren Art and Humanities Atau TBLS Teorist and Practicing Language Studies Seribu dolar itu regular Fast track-nya Seribu empat ratus dolar Dan informasi yang kami berikan Terutama untuk teman-teman yang Di kampusnya diwajibkan Untuk lulus S3 harus terindes fokus Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati